halo halo teman-teman kembali lagi bersama saya di teknisi pinggir jalan kali ini teman-teman kembali saya ingin membagikan pengalaman saya memperbaiki sebuah speaker aktif advance Hai ini ukuran yang cukup besar teman-teman 12 inch speaker nya ya jadi speaker ini mati tidak ada suara teman-teman ya kalau kita lihat di sini IC suaranya terbakar ya teman-teman itu kelihatan terbakar jadi seperti biasa memang saya tidak pernah menemukan IC seperti ini enggak dijual di daerah saya ini biasanya saya memodifikasi power ampli nya dan tadi saya sudah coba memodifikasi pakai power ampli ini teman-teman ya tapi sebentar langsung rusak karena mungkin enggak sesuai tegangan keluarannya power supply ini teman-teman ya Hai jadi power supply itu keluarannya 22 volt sementara power ampli yang ini waktu saya saya beli toko yang menjual bilang katanya ini tegangannya 12 volt teman-teman tapi karena saya lihat di sini elko nya ini tegangannya 35 volt jadi saya pikir itu enggak papa lah dikasih 22 volt gitu teman-temannya jadi saya coba tadi tapi sebentar memang hidup tapi langsung rusak lagi teman-teman teman-teman jadi karena tidak ada di toko dijual power ampli yang 22 volt jadi saya kita akan coba menggunakan power ampli seperti ini nah ini tadi saya potong dari mesin TV LG Slim teman-temannya yang 29 inci ya ini mesinnya saya potong dari sini Hai seperti ini tadi teman-teman posisinya tapi power ampli ini juga teman-teman tegangannya adalah antara 16-18 volt ya untuk IC suara LTP LG ini jadi daripada kita membeli power supply yang 19 volt sekarang kita akan coba saja dulu untuk memodifikasi output dari power supply ini teman-teman kita turunkan dari 22 volt menjadi 16 sampai 18 gitu ya teman-teman jadi kita coba-coba aja dulu oke sekarang kita coba ukur dulu tegangan keluar dari power supply ini oke kita ukur oke ternyata belum saya colokkan saya colokkan dulu kita ukur sekarang teman-teman ya itu 22 volt ya teman-teman jadi tidak sesuai dengan power ampli dari TV LG tadi jadi sekarang kita coba turunkan tegangan outputnya ini ya jadi power ini teman-teman power supply ini disini ada tegangan dari outputnya ini ada R untuk koreksi koreksi tegangan teman-temannya menuju ke kita akan coba mengecilkan nilai dari resistor R koreksinya ini teman-teman jadi disini dipasang resistor yang disini tertulis 7502 teman-temannya yang berarti 75 kilo ya 75 kilo ohm kita akan coba mengecilkan nilai resistor ini dengan cara cara memparalel resistor ya kita coba dari nilai yang besar dulu nah disini saya punya resistor 2 biji 100 kilo ohm jadi kita coba 200 kilo ohm dulu resistor ini kita hubungkan seri seperti ini teman-teman kita potong ini kakeknya kita potong ini kakeknya dan kita solderkan paralel di resistor 75 kilo ohm tadi ya ini kita solderkan disini yang ke optocoupler ya teman-teman dan yang sebelahnya lagi kita solderkan di elko outputnya ini aja yang positifnya karena emang jalurnya dari resistor ini ke tegangan output 22 volt tadi teman-temannya jadi ini kita coba-coba aja saya juga nggak tahu apakah ini akan berhasil oke disini kita kasih isolator sementara pakai kertas sekarang saya colokkan kita coba ukur tegangannya ya ini sudah 16 volt teman-teman saya rasa ini sudah cocok untuk power ampli dari TV LG tadi ya teman-teman kita akan coba pasangkan oke sekarang pertama kita pasangkan tegangan positifnya teman-teman ya di power ampli ini kita sambung di positif elko ini ya kita solderkan di positifnya ya yang ini kabel untuk groundnya teman-teman teman-teman negatifnya kita ambil dari port usb saja dari badan port usb ini teman-temannya dan kita sambung di negatif elko ya yang ini kabel speaker kita sambungkan di output untuk speaker dari power ampli ini sekarang kita sambung kabel untuk on off IC power ampli dari LG ini on off nya 5 volt teman-teman kita ambil dari 5 volt dari usb saja kita sambung di sini di kaki resistor ini oke terakhir ini kabel inputnya audio nya kita sambung di elko ini elko input IC nya dan yang satu lagi ini untuk ground oke ini udah selesai kita pasangin semua kabelnya teman-teman seperti ini ya ya jadi disini tadi kabel on off nya oke sekarang kita coba saya colokkan dulu bluetooth mode oke itu sudah terengar suaranya teman-temannya sekarang saya playkan musiknya oke itu sudah seperti itu suaranya teman-teman sudah bagus suaranya ya kita matikan saja jadi saya tinggal pasangin saja ini dalam kotak teman-teman ya jadi inti dari video kita kali ini adalah memodifikasi tegangan output dari power supply ini kita turunkan tegang tutupnya kita turunkan tegang tutupnya menggunakan ya dengan cara memparalel resistor di R koreksinya ya teman-teman oke teman-teman makiannya video kita untuk kali ini semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati